Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi Nah Bapak Ibu, di video hal ini Kita akan membahas terkait update dari Pasca pembacaan nota keuangan Oleh Pak Presiden di gedung DPR Barusan Bapak Ibu Dan bagaimana dengan kenaikan gaji ASN terkhusus guru Nah ini Bapak Ibu ya Dari kita bisa saksikan Bisa secara live juga Tadi dan ini rekamannya tersimpan Di Dato Presiden RI Di Sidang Tahunan MPR RI Bersama dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Penyampaian RU HPBN 2025 dan Nota Keuangan Ini live tadi di channelnya Sekretariat Presiden Channel Resmi Negara Nah perlu Bapak Ibu ketahui Yang belum sempat menyimak Memang bahwa faktanya Dalam pidatonya Pak Presiden ini Dari awal sampai akhir itu Tidak menyinggung terkait kenaikan gaji Bapak Ibu Nah tidak ada menyebut terkait kenaikan gaji Dan ini memang sesuai yang disampaikan oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan kemarin Bahwa kenaikan gaji itu Yang akan diumumkan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Tapi ada yang menarik dari keterangan terbaru Dari salah satu menteri Yang dikutip di kumparan Bapak Ibu Ini diposting beberapa menit yang lalu Ya dibaca 2 menit yang lalu ya Ini Jokowi tak singgung kenaikan gaji PNS Di RPBN 2025 Ini dari kumparan bisnis Ada salah satu keterangan dari menteri Bapak Ibu Nah ini kita baca ya Nah disini disebutkan bahwa Awak media sempat menanyakan Mengapa rencana kenaikan gaji PNS Tak disinggung Jokowi saat pidato Nah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Penas Pak Suharsu Dan Menteri PAN-RB Itu menjawab ini Bapak Ibu Memberikan keterangan Dari Pak Suharsu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Atau Kepala Bapak Penas Menyatakan seperti ini Ada, ada, ada Ada kenaikan gaji PNS Nanti Pak Prabowo lah Yang sampaikan Seperti itu Jawab dari Menteri Suharsu Nah ini menarik Bapak Ibu Dan dari awal kan beberapa Wah hari yang lalu Kami juga sudah putarkan video Dari Ibu Menteri bahwa memang Yang akan mengumumkan adalah Pak Prabowo Nah ini sudah hari ini 16 Agustus Kita sudah mendapatkan kepastian nih Bahwasannya memang Pak Jokowi tidak mengumumkan Kenaikan gaji Tapi dalam dokumen Kebijakan Fiskal 2025 Memang ada disebut Kenaikan gaji Nah ada disebut Kenaikan gaji Nah berarti kita tunggu Oktober Kemungkinan Pak Prabowo akan mengumumkan itu Karena kita ketahui Oktober itu adalah Pelantikannya Pak Prabowo Realisasinya dan teknisnya ini menarik Untuk kita tunggu Bapak Ibu Kami akan rutin Sampaikan update-nya kepada Bapak Ibu Melalui channel ini Cek cek Oke Mungkin soal ini Ibu Kebijakan untuk Apa namanya Gaji PNS Ibu Apakah nanti bakal ada Kenaikan di tahun Nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan Ya Gadi Gadi Tanggal 16 Agustus Sama Pak Jokowi Kita nanti akan lihat Di dalam APBN Dan kesepakatan dari Presiden terpilih Dengan Presiden saat ini Gitu ya Terima kasih semuanya Seperti diketahui Bahwa era APBN 2025 Disusun oleh Presiden Dan pemerintahan sekarang Yang nanti akan dilaksanakan Oleh pemerintah Terpilih Yaitu Presiden Dan WAPRES Serta Kabinet terpilih Oleh karena itu Saya Tidak akan menyampaikan Substansinya Namun proses-prosesnya Karena nanti sebagian Substansi dari era APBN Akan disampaikan oleh Bapak Presiden Pada 16 Agustus Di dalam sidang Paripurna DPR Dari prosesnya Sesuai dengan Pembahasan awal Dengan Kabinet saat ini Dan kemudian kita Sampaikan di DPR Ini kita sudah Mulai menyusun Era APBN 2025 Yang satu Pertama adalah Lingkungan ekonomi Makro Baik dari sisi global Dan nasional Yang akan mempengaruhi Berbagai asumsi Untuk pelaksanaan APBN 2025 Nanti Dan untuk itu Kami hari ini Sudah mendapatkan Persetujuan Dari Presiden Dan Presiden terpilih Mengenai Situasi makro Yang kita Bajar Yang mempengaruhi APBN 2025 Pertumbuhan ekonomi Inflasi Suku bunga Dari Surat berharga negara 10 tahun Nilai tukar rupiah Harga Minyak Dalam hal ini Dan lifting minyak Serta lifting gas Itu yang sudah Dibahas dengan DPR Kami laporkan Dan tadi juga Mendapatkan beberapa Arhan yang nanti Finalnya disampaikan Bapak Presiden Pada 16 Agustus Kedua Untuk postur APBN 2025 Juga kami Sudah laporkan Kepada Presiden Dan Presiden terpilih Mengenai Pembahasan awal Dari DPR Dalam hal ini Melalui Kem PPKR Dan posturnya Diperkerakan Tidak akan Mengalami Deviasi banyak Dari yang sudah Dibahas dengan DPR Namun Karena ini adalah Menampung Sesuai dengan Arahan Bapak Presiden Saat ini Yaitu Presiden Jokowi Bahwa APBN 2025 Menampung Program-program Prioritas Yang sudah Disampaikan oleh Pemerintahan Presiden terpilih Jadi kami Mulai Menghitung untuk Program-program Yang sering disebut Seperti Makanan bergisi gratis Kemudian juga Beberapa program Inisiatif baru Yang sekarang ini Sedang divinalkan Dengan Tim dari Presiden terpilih Ini sudah Masuk Di dalam Postur APBN 2025 Untuk beberapa Polisi-polisi khusus Nanti akan Disampaikan oleh Presiden Jokowi Maupun Presiden terpilih Pada saat Beliau sudah Memulai Dari Pemerintahan Pada Oktober 2023 Jadi Saya ingin Sampaikan Bahwa proses Transisi ini Berjalan sangat Baik Komunikasi Berjalan Intens Antara Pemerintah Sekarang Dengan Pemerintah Presiden terpilih Dan WAPRES terpilih Dan juga Mengenai Program-program Detail Juga sudah Mulai Kita Tampung Dan nanti Akan dituliskan Dalam nota Keuangan Mungkin Mungkin itu Jadi Hari ini Kami Memfinalkan Arahan Dari Presiden Maupun Presiden Terpilih Untuk RAPBN 2025 Untuk Ekonomi Saat ini Di 2024 Tadi juga Dari Pak Menko Perekonomian Serta Arahan Bapak Presiden Jokowi Ada Beberapa Kebijakan Kebijakan Di 2024 Yang Yang akan Kita Lakukan Di dalam Rangka Untuk Menjaga Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Seperti Diketahui Saat ini BPS Menyampaikan Growth Di kuartal Kedua Yang cukup Baik Yang masih Cukup Baik Dan memiliki Momentum Yang harus Kita jaga Konsumsi Investasi Ekspor Import Yang Kita akan Perhatikan Nah Kita nanti Akan Di semester Kedua ini Yaitu Kuartal Ketiga Dan Keempat Akan Terus Melihat Faktor Faktor Untuk Menjaga Agar Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tetap Terjaga Pada Tingkat Antara 5,1 Hingga Bahkan Kalau Bisa Mencapai 5,2 Tentu Ini Tidak Mudah Pada Saat Preekonomian Global Sekarang Ini Justru Cenderung Mengalami Perlemahan Dan Fragmentasi Nah Ini Yang Kami Bersama Pak Menko Preekonomian Nanti Dengan Arahan Bapak Presiden Jokowi Akan Melakukan Beberapa Langkah Kebijakan Kebijakan Untuk 2024 Jadi Ini Masuk Dalam APBN 2024 Masian Nanti Kita Umumkan Pada Waktu Yang Lain Untuk Hal Hal Itu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat